Intro Sahabat setia AMC Purere ND Dimana saja berada Salam jumpa bersama saya Arminto Dalam program Musa Atau Mutiara Sabda Semoga kita semoga Semua selalu dalam Naungan Tuhan Dan tentunya Saya pun berharap Kita semua dalam keadaan Sehat walafiah Sahabat setia AMC Injil hari ini Edisi 28 September 2021 Diambil dari Injil Lukas Bab 9 Ayat 54 Sampai 56 Yesus mengarahkan pandangannya Untuk pergi ke Yerusalem Sahabat setia AMC Injil hari ini Tentu Mengajarkan kita Untuk kemudian Kita harus Devasa Dalam hal Menyikapi persoalan Persoalan adalah hal yang lumrah Yang wajib datang Dalam kehidupan kita Namun disini Kita dituntut Untuk pandai Serta devasa Dalam menyikapinya Tidak dengan kekerasan Juga Tidak Dengan Menggunakan cara-cara Yang tidak dikendaki oleh Tuhan Seperti yang tertulis Dalam Injil hari ini Ketika Dua murid Yesus Yaitu Jakobus dan Yohanes Melihat hal itu Dan mereka berkata Tuhan Apakah Engkau mau Supaya kami Menyuruh api Turun dari langit Dan membinasakan mereka Kita manusia Senderung mengambil Jalan pintas Yang kita Anggap pantas Dalam Memutuskan sesuatu Di hadapan Sebuah tantangan Dan hambatan Kita sering Kurang sabar Dan malah Mengajak Tuhan Untuk Menintaskannya Dengan cara tak adil Permintaan kedua murid Dalam bacaan Injil Hari ini Sebetulnya Timbul dari Rasa jengkel mereka Terhadap orang Samaria Yang melarang Yesus Untuk melintasi Wilayah mereka Menuju Yerusalem Memang kita Kita ketahui Jalan yang Paling baik Menuju Yerusalem Adalah Melewati Samaria Namun mereka Menolak Yesus Untuk lewat Disitu Hal macam ini Juga tentu Menjadi pengalaman Yang Lajim Kita jumpai Kita bahkan Ketika menghadapi Sebuah masalah Ketika menghadapi Sebuah penolakan Dengan cepat Memilih Sumpah serapah Dan meminta Tuhan Menghukum Orang-orang Yang melawan kita Namun Harapan-harapan Macam itu Tak pernah Diinginkan Oleh Tuhan Tuhan Menegur mereka Dan memilih Untuk pergi Ketempat yang lain Jika ada Orang Yang tak Menyukaimu Carilah tempat lain Carilah Suasana lain Dimana Sukamu Diterima oleh Sukamereka Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton